Intro Ia soal makam itu bang Ya kalau orang-orang yang ini hanya Itu begini ya Kalau kita masuk ke perkarangan yang orang Ada pasalnya kan Tanpa izin Kalau kita merusak rumahnya orang Ini kalau tanpa izin udah tau ini makam mau dipindahin Tiba-tiba dia mempermanenkan suatu makam Itu kan justru merepotkan Kenapa? Kalau kita bongkar itu udah lah kita membongkar makam Merusak makam Dia izin saya apa memperbaiki itu Kecuali dia melihat bahwa Pak Faisal ini misalnya miskin Jadi dia bangunin Makam anaknya Pak Faisal Kalau yang melihat Dodi miskin Dodi kan mau pindahin Jadi gak perlu lagi jadi pahlawan Siapa namanya itu? Juragan 99 ya? Eh di mana? 99 Ya di 99 ini menurut saya Mencari Kayak memenggali kuburnya sendiri Dengan cara memperbaiki kubur orang Tapi indikasi dikatanya sudah izin Dari pihak Pak Haji Faisal gimana nih? Ya kalau dia masalah makamnya bibi silahkan Tapi kalau makamnya penesah ya harus ke Faisal Eh kemana? Kedodi Kok akhirnya kenapa jadi pucampur masalahnya makam Pak Faisal kenapa? Saya gak pucampur Hanya saya kan meluruskan aja gitu Oh ya itu hanya sedikit sindiran aja Berbaikilah diri sendiri untuk Bekal ketika dimakamkan nanti Bukan merusak diri sendiri Jangan cara memperbaiki makam orang yang lagi Makamnya lagi bermasalah kan kira-kira seperti itu Dan Sensasional yang dibuat oleh Juragan 99 dengan memperbaiki makam ini Tanpa izin Kita lagi cari celahnya untuk dipidana Berarti memang siap ingin melaporkan yang balik ya? Siap Jadi tidak semua niat baik itu Berpikir harusnya berpikir positif lah Kalau niat baik diizinkan gak boleh sembarang masuk Kayak contoh nih Kalau seorang pengecara Ketika dilaporkan sama orang melanggar hukum Kemudian dia ngomong Aku cuman Menyampaikan Bukan menyimpulkan Itu kan sudah kalimat-kalimat yang bodoh User penyampaian yang dianggap melanggar hukum Mempermalukan orang itu yang dilaporkan Jangan lagi beralibi bahwa Aku cuman menyampaikan Bukan menyimpulkan Betul gak? Silahkan nilai sendiri Ketika udah grogi Dan sudah menyadari Bahwa sebentar lagi Akan dijerat dengan pasal Dengan ancaman hukuman Di atas 4 tahun penjara Oke?